dia itu juga bisa di setting kalau instrument, khusus instrument bisa atau untuk vokal juga bisa untuk podcast juga bisa, keren banget pokoknya kita mau review produk audio merknya ini Swift Audio dilihat dari katalognya sendiri ya ini udah profesional banget, kalian bisa lihat jadi Swift Audio ini hampir semua perlunya mostly itu wireless semua ya jadi dia punya in-ear monitor yang bisa dibilang ini keren banget, kalau kalian misal ingin tau selebihnya atau gimana boleh cek instagramnya Swift Audio di airswiftaudio.id terus kali ini kita mau review produknya yang ini guys, jadi ini microphone wireless yang dia dapet 2 transmitter, sorry 2 transmitter dengan 1 receiver, dia itu juga bisa di setting, mau instrument khusus instrument bisa, atau untuk vokal juga bisa, untuk podcast juga bisa keren banget pokoknya, nah hari ini kita juga mau review sekalian ini kita mau cobain, praktekin ke drum electric aroma dengan harga cuma 3 jutaan ini yang kita mau review Swift Audio M3 M3 ini dia sudah dapet yang ini ya, kalian bisa lihat ya dia dapet 1 receiver, 2 transmitter dengan ada layar LED nya display seperti ini jadi dia bisa tau ada signal misal ini ya saya ngomong disini cek cek cek, halo tes tes, nah keliatan ya jadi ada signalnya, dan ada baterainya juga indikator baterai, wah keren banget ini kokil, nah terus dia dapet apa aja yang pertama dia dapet jack connector seperti ini seperti ini ya, nah lalu dia juga dapet ini juga, ini yang stereo oke, nah terus dia juga udah dapet kabel charge nya itu yang single-single type C ya pasti ya, type C ya udah udah modern, type C single-single, ada yang juga kepala USB 1, tapi bisa nge-charge sekaligus 3 komponen ini, 3 produk ini langsung sekaligus nge-charge, dia juga dapet buku panduan, dimana kalau misalnya kalian bingung misalnya kalian tinggal baca aja ya, ke IG juga boleh terus kita hari ini mau praktekin ngerekamnya, jadi receiver nya kita konekin ke kamera kita terus yang transmitter nya satu kita tancapin ke ampli drum terus yang satu lagi ini bakal kita jebitin disini untuk saya yang ngomong ya terus kerennya lagi nih ya, Swift Audio itu dia juga udah ada penjepit seperti ini, nah jadi ini modelnya tuh bisa kayak gini guys nah kita bisa liat ya, dia udah dapet kayak gini ini tuh gunanya supaya kalau mau ditancapin ke gitar atau ke produk lainnya instrument lainnya bisa, gampang banget tinggal dicolok ini, jadi kayak jack wireless gitu loh jadi kayak jack wireless, keren banget nah, kita langsung coba ini ya, sambungin semuanya oke guys, jadi ini sudah terkoneksikan Swift Audio, mic wireless, people M3 ini sudah ada transmitter yang bisa saya bicarakan disini dia dapet 2 transmitter ya, yang satunya kita tancapin ke out nya ampli nah, keren ya, digital banget LED, mantap, ada indikator dan sudah ada satu receiver yang terkoneksi di kamera kameraman ini, oke nah, kita coba tes oh iya, kita tunjukin dulu sekilas ini, jadi modelnya dia itu kalau yang transmitternya itu dia ada bisa atur signalnya apa sih sensitivitasnya, nah ini, kalian bisa lihat ya nah ini ya, ini sensitivitasnya kurang sekali kalau misal lagi rame banget, bisa dikurangi sensitivitasnya nah, terus ini, panung ke sini makin sensitif ya jadi kalau aku ngomong pelan gitu, udah denger banget gitu ya cek, cek, oke terus kalau misalnya kalian maunya mic ke instrument which is guitar, drum itu kalian atur disini untuk ganti ke nah ini buat mic, suara nah, yang satunya udah kita setting untuk instrument jadi gampang banget, simple gitu nah, oke kita coba tes, review sekalian kita review drum aroma jadi ini drum elektrik satu set ya compact dengan harga yang sangat ekonomis cuman 3 jutaan nah, kelebihannya apa? yang pertama, ini sudah meskit kalian bisa lihat mendekat jadi ini udah ini sorry ya, karena ini produk display jadi kita bungkus plastik ya kalau dilihat langsung gitu, bagus banget ini mungkin dari deket ya ini kayak jaring-jaring lah nah, kalau jaring-jaring seperti ini net, itu kita ngomongnya di drum to meskit dan sangat sensitif terus yang kedua simbolnya ini sudah bisa dicok kita coba contoh ya dan sensitif banget nah, oke terus yang right-nya juga ada dua suara dual wih, sensitif sekali ya dan bisa dicok untuk modulnya silahkan merapat nah, oh iya lebih ngomongin ya ini tipenya TDX-18 jadi sekali lagi aroma TDX-18 ini adalah upgrade dari seri yang TDX-15 yang disebelah nah terus kalau yang TDX-18 ini itu udah ada suara drumnya itu sampai 16 dimana TDX-15 cuman sampai 12 kit drumnya kalau ini udah ada 16 terus untuk coach-nya coach ini adalah lagu untuk latihan ya itu sudah ada sampai 20 sudah ada sampai 20 nah terus kerennya lagi modul dari aroma TDX-18 ini udah dilengkapi dengan fitur bluetooth tinggal pencet lama ini nah untuk nyalain bluetoothnya oke terus ini udah ada metro metronom untuk kita latihan sticking ya kita latihan sticking gini nah drumnya kita atur dulu nah ini latihan ya terus settingnya jadi dia bisa disetting ini ya untuk ngatur sensitivitas untuk masing-masing jadi misal kita merasa simbolnya ini kok kurang kenceng ya dia tinggal dibesarin aja simbolnya yang untuk ini nah ini snare drum ini hi-hat nah hi-hatnya kita coba mematiin ya ini ya kita matiin nah bukan sulap bukan sihir masih ada suaranya semua yang lain tapi yang hi-hat mati sendiri ya ini gak gak banyak drum lain yang punya fitur seperti ini kalau drum lain yang punya fitur seperti ini pasti rata-rata di atas 5 juta ya terutama yang udah meskit kayak gini nah saya yakin harga 3 jutaan udah meskit udah dapet stick drum udah dapet tempat sticknya juga nah ini kelebihannya merk aroma dibanding merk lain dia lucu banget ya walaupun unik ya walaupun ini hanya aksesoris kecil yang mungkin harganya kalau beli ya 100 ribuannya tapi dia udah melengkapin semuanya gitu nah terus kerennya lagi dia udah dapet ini nah aku sudah dapet bangku aroma yang bukan kaleng-kaleng ya ini besi ya udah plastik ya kualitasnya bagus bisa sampai 100 kilo ini tahan terus dapet apa lagi dapet headphone cuman kita gak pajang ya headphone-nya tapi kualitasnya bagus banget kurang lebih di harga 300 ribuan kalau dijual di tempat merk lain ya itu 300 ribuan tapi udah dapet semuanya dapet bangku dapet headphone itu nilainya udah 600 ribu ke atas dengan harga drum cuman 3 jutaan keren banget kita langsung tes suaranya ini yang pertama ya ini suara kit kedua kit ketiga dia kit drumnya banyak banget macamnya banyak banget ya guys ya ini yang digital banyak banget ya dan kerennya lagi modulnya ini sudah bisa nyambung USB mungkin bisa muter dikit nah jadi ini udah ada USB-nya dimana bisa connect ke komputer PC atau yang lainnya untuk record media nah ini juga ada AUX-nya walaupun dia udah ada bluetooth dia juga menyediakan fitur AUX karena dia tuh fiturnya lengkap banget gitu jadi kalau misal bluetooth kalian rusak ya tinggal nyambungin AUX aja gitu jangan sampai gak beli produk Aroma TX18 selama stok masih tersedia cepet-cepet beli aja karena kalian lihat betapa bagusnya kualitasnya stand-nya besi lihat ini besi semua bukan plastik ya bukan plastik keren banget udah gitu aja review untuk hari ini Aroma TX18 dengan Nick Wallace Swift Audio M3